Intro Pemirsa polisi akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembuangan bayi di kolam utara pertokohan Sudirman Agung, Jalan Sudirman, Panjer, Denpasar Selatan. Pelaku tiada lain ibu dari bayi tersebut yang merupakan mahasiswi semester 2. Bayi laki-laki yang diperkirakan berumur 9,5 bulan itu tewas dibunuh ibunya saat lahir di toilet kampus. Kapol Resta Denpasar, Kombes Polisi Rudi Setiawan mengatakan pelakunya tiada lain sang ibu bayi tersebut yakni Simprosade, 20 tahun, mahasiswi asal NTT. Tersangka melarikan bayi tersebut di toilet kampusnya, repatnya di Selatan TKP. Setelah lahir dan menangis, bayi laki-laki itu langsung dibekap sampai meninggal. Mayat bayi itu lalu dibungkus dengan jahat almamaternya, selanjutnya dibuang di TKP. Tali pusarnya masih menempel dan kondisi mayat bayi bengkak. Terungkapnya kasus ini berkat kerja keras Angkota Satreskrim Polresta dan unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan. Tersangka mengatakan pada Jumat 19 Juli, pukul 10.30 Wita, sedang mengikuti ujian semester di kelas kampusnya. Baru pertengahan mengikuti ujian, tiba-tiba tersangka merasa perutnya sakit dan pinggangnya nyeri. Selanjutnya langsung ke toilet. Setelah 15 menit di toilet, ia pendarahan dan lahirlah bayi laki-laki tersebut. Saat terlahir bayi menangis dan membuat tersangka panik. Ia langsung memengkap mulut bayi tersebut sampai tak bergerak. Selanjutnya bayi tersebut dimandikan lalu dibungkus jahat almamaternya. Tersangka lalu keluar dari toilet langsung menuju TKP dan membuang mayat bayi di TKP. Usai membuang bayinya, tersangka balik ke kelas untuk mengikuti ujian. Tersangka sedang melaksanakan ujian kelas. Pada saat ujian tersebut, perutnya merasa sakit dan tinggal yang sakit, tersangka keluar izin ke toilet. Sampai sekitar toilet toilet, sekitar 15 menit terjadilah pendarahan di sekitar alat laminnya. Dan tersangka kaget karena keluarlah seorang bayi laki-laki. Dan bayi tersebut menangis dan tersangka panik langsung mengucap bayi tersebut. Sementara itu tersangka mengaku dihamili pacarnya yang berinisial PW asal NTT dan sedang diburu polisi. Umur kandungannya 9,5 bulan dan tersangka saat ini masih Swissmester 2 di kampus swasta di Denpasar. Tersangka simprosa dibekuk di tempat tinggalnya, di jalan tukar gerinding, di jerat Undang-Undang Pelindungan Anak.